Badi berangkat buah Badi berangkat buah Nah ini di awal video Kita sudah menyapa Nyapa warga Bareng Mas Jarwo Nah menuju ke Sawah lewatnya ini Ke belakang ini nanti Pemirsa Entah ini loh Mas Atau ditinggal Oke Ini suasana sore hari Di kawasan sini Ini Mbak Makan mentok nih Mbak Setelah Ngeruhi letong Atau nimpal Ini Simbahnya Makan mentok Oh Allah Makan mentoknya gede-gede Mbak Pangan Pangan ini nopongnya ini Oh Dede kali Toyong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat Petang pemirsa Kembali berjumpa Dengan channel Sahabat Al-Ariblura Nah pemirsa Apa kabarnya Hari ini Tentunya kita doakan Semoga selalu diberikan Kesehatan Dan juga Kelancaran Dalam karir Serta pekerjaan Nah Kesempatan Hari ini ya Ini menunjukkan Petang hari Waktu menunjukkan Pukul 17 Waktu Indonesia Bagian Barat Kembali kita Berlusuhan Desa Kita jalan-jalan Virtual Kali ini Di kawasan Desa Tempurjo Kecamatan Bogorjo Kabupaten Jawa Tengah Mbak Walaah Badi Tempun di Ini Oh Walaah Tiang mereka Ini Nyumbang Betul Ini Duna Goding Ini Berarti Pondetus Ada Ini 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 Mbak Ewan Apa ini Mbak Oh Nah Ini Bade Berangkat Buang Ngata Nih Lu Mereka Dates Buang Ini Gowone Duna Isi Beras Terus Bareng-bareng Sore-sore Ngata Nih Mbak Geng 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 Nah Ini Di Awal Video Kita Sudah Menyapa Nyapa Warga Mbak Yang Sangat Grabyak Sekali Bang Geng Wala Bade Tempundin Niki Oh Bade Buah Ini Simbal Yang Akan Berangkat Buah Geng Bareng-bareng Nih Jadi Pemirsa Sore ini Itu Kita Akan Berpetualang Untuk Belusuhan Kesawah Ini Kita Bareng Temen Kita Yang Dari Tempurjo Bareng Mas Jarwo Nah Menuju Ke Sawah Lewatnya Ini Ke Belakang Nanti Pemirsa Berjalan Dari Gupitan Gupitan Rumah Untuk Menuju Ke Kawasan Persawan Yang Berada Di Belakang Sana Pemirsa Nah Itu Mas Jarwo Berada Di Atas Sana Ini Suasana Sore hari Di Kawasan Sini Ini Mbak Arep Makan Mentok Niki Mbak Setelah Ngerui Letong Atau Nimpal Ini Simbahnya Makan Mentok Mentoknya Gede-gede Mbak Pangan Pangan Ini Nopong Niki Oh Dedek Toyong Purun Mbak Nah Jadi Kehidupan Warga Disini Itu Betul-betul Menyatu Dengan Alam Pemirsa Ini Waya Sore Ngeten Niki Pite Gede Wangso Ngeba Nge Makan Makan Ini Wau Makan Pite Ngebut Ake Pambing M Balak Nop Pakan Nane Ribet Nge Temajat Nge Mbak Nge Pite Nge Nge Di Colno Berarti Nge Maka Wayah Sonten Dewang Sol Dewi Dewi Nge Sobong Nge 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 Keluruk Ini Suasana Petang Hari Kita Dari Kawasan Sini Nge 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 Sore Nge Nge Repot Nge 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 Sapi Pedus Pite Mentok Oh Seng Gada Anak Cile Nge Nge Dikurungi Ini ada yang Dikurungi Dikurungi Seng Dui Anak Cile Dipakali Nah Ini kita Belusuk Ke Kawasan Hutan Jati Kampung Untuk Menuju Ke Sawahnya Mas Jarwo Ini Kita Berjalannya Nyeker Pemirsa Karena Jalannya Licin Kita Berjalan Pelan Pelan Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini karena Habis hujan Deres ya Mas ya Ini Mungkin Nek Habis hujan Mungkin Sepeda Motor Bisa Masuk Tapi karena Ini hujannya Deres Tadi Jadi Becek Dan juga Licin Alias Gembel Ini Alhamdulillah Terpantau Jagungnya Disini Subur Pemirsa Jagungnya Iju Royo Royo Nah Ini Sawahnya Mas Jarwo Di Sebelah Sini Di Dekat Saluran Air Wah Ternyata Di Depan Itu Ada Perbukitan Kawasan Gunung Pencu Nah Ceritanya Ngerusuk Ngerusuk Nenggo Ini Sawah Kita Mau Mengambil Jagung Muda Nah Ini Di Depan Ini Ada Tanaman Talas Kemudian Ada Juga Tanaman Lombok Bayem Dan Itu Di Di Dekat Gubuk Itu Namanya Pepaya Atau Kates Ini Kita Di Ambilkan Mas Jarwo Jagung Muda Nah Kita Pun Harus Memilih Yang Muda Seperti Seperti Kalau Terlalu Atos Pun Tidak Bisa Ditu Ya Mas Biasanya Jagung Muda Ini Dibuat Bakwan Terus Di Camilan Sore Jagung Godok Jagung Bakar Terlalu Tuan Nanti Masuknya Di Jemur Ini Buat Bakwan Masih Bisa Kita Milih Yang Mudah Pemilihan Jagung Jadi Kayak Gini Jagungnya Bisa Dimakan Manusia Nanti Pohonnya Buat Ternak Pohon Jagung Atau Orang Bilang Sini Namanya Tebon Tebon Itu Buat Makan Ternak Untuk Makan Sapi Ini Pemirsa Pasti Penasaran Kita Sering Bilang Gubok 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 Yang Berada Di Sawah Gubok Itu Sebenarnya Isinya Apa Dan Tempat Untuk Apa Sih Nah Ini Kita Akan Masuk Ke Gubok Mas Jarwo Lun Jadi Gubok Itu Merupakan Tempat Untuk Istirahat Atau Untuk Leyeh Sebuah Tempat Yang Sederhana Tapi Penuh Makna Ketika Kita Sudah Capek Beraktifitas Bisa Duduk Disitu Atau Sekedar Berbaring Di Lincak Lincak Yang Dari Bambu Nah Disini Juga Dijadikan Untuk Penyimpanan Ya Mungkin Ada Hasil Panen Yang Biar Tidak Kehujanan Untuk Menampung Makanan Pupuk Dan Lain Sebagainya Karena Disini Aman Jikapun Hujan Tidak Kehujanan Dan Dibawahnya Ini Ini Pemirsa Ini Ada Bekas Rumpuan Jagung Ada Bekas Rumpuan Jagung Jadi Di Sawah Misal Musim Jagung Rumpuk Rumpuk Itu Membakar Jagung Seperti Ini Ini Setelah Dipotongi Batang Jagungnya Kemudian Diambil Jagungnya Dipisahkan Dari Batang Terus Dimasukkan Kedalam Sak Untuk Dibawa pulang Jadi Memang Betul Kehidupan Petani Di Desa Itu Menyatu Dengan Alam Ya Mas Ya Beternak Bersawah Bertani Makanya Masih Kental Dengan Tradisi Sedekah Bumi Seperti Wujud Syukur Kepada Bumi Pertiwi Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Atas Hasil Panen Yang Diberikan Nah Ini Jagung Sudah Dapat Nah Ini Wujud Berolain Diber Jagung Kita Lanjut Ulang Dan Mungkin Nanti Akan Rumpok Ya Nah Tak Kasih Lihat Dari Sini Terlihat Genting Genting Pemukiman Dari Warga Yang Warnanya Merah Merah Itu Genting Genting Warga Di Desa Tempur Jo Kecamatan Bogorjo Kabupaten Loro Jawa Tengah Ini Suara Khas Di Sawah Pemirsa Ada Jangkrik Ada Burung Dan Serangga Serangga Liar Yang Bernyanyi Ini Cuaca Sedikit Redup Tadi Itu Habis Sudah Deras Nah He He Licin Seperti Ini Pemirsa Jalannya Licin Jadi Harus Hati Hati Nek Melaku Kukuin Nek Ngarannya Apa Ya Karo Kukune Mencengkeram Gitu Pemirsa Mencengkeram Ketanah Biar Tidak Tergelincir Ong Deso Ini Dicengkeram Gini Nek Jalan Karena Licin Nek Biasa Itu Berjalan Di Pematang Sawah Pasti Akan Kesusahan Apalagi Saat Hujan Saat Jalannya Becek Jalan Licin Berair Jalan 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 sudah semakin gelap ini pengirsa sudah menjelang maghrib petualangan kita kali ini sedikit seru ya belusuan deso belusuan sawah dan betul-betul suasana disini tuh seperti di kampung halaman oh ada buah morbaik juga suasana petang hari itu suara sapi pengirsa rasanya tak pernah ada habisnya ketika kita berpetualang belusuan di kawasan pedesaan ya kali ini edisi kita jalan-jalan virtual di desa Tempurjo suasana petang hari di pedesaan yang khas, yang ramah, yang sejuk, hangat dan warganya pun ramah sekali ini nanti kita akan lanjut untuk acara rumpuk jagung nah mungkin konten kita tutup sampai disini ya pemirsa terima kasih yang sudah selalu menyimak tetap semangat salam sehat seger waras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati